Banyak yang bertanya, apa sih bedanya lupa biasa dan lupa karena demensi Alzheimer? Ada banyak perbedaan di antara kedua hal tersebut. Di antaranya, pada lupa biasa, terkadang kita sering lupa dengan nama orang yang sudah lama kita temui. Namun, pada lupa demensi, kita lebih sering lupa terhadap nama orang yang baru kita temui. Selain itu, pada lupa biasa, kita sesekali lupa terkait hal penting, namun kemampuan bicara kita tidak terganggu. Berbeda hal dengan lupa pada demensi, biasanya mereka lebih sering melupakan hal penting dan kemampuan bicaranya sangat menurun. Dan yang perlu diingat, pada lupa biasa tidak akan berdampak kepada aktivitas sehari-hari. Sedangkan pada lupa demensi, akan berdampak pada kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Untuk memastikan apakah seseorang mengalami demensi Alzheimer, pastinya memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Seperti screening, deteksi dini, dan juga pengencekan kepada dokter terkait. Terima kasih. Terima kasih.